Hai jumpa lagi dengan saya teman-teman semua pada video saya kali ini saya memberikan bukti tutorial saya dua bulan yang lalu tentang cara memilih bibit pala jantan dan betina dan video saya kali ini saya memberikan bukti bahwa tutorial saya dua bulan yang lalu itu sudah berhasil seperti yang ada saat ini ini umur bibit pala yang sudah dua bulan sudah dua bulan dan terlihat sangat subur ya teman-teman semua sebagaimana dua bulan yang lalu saya katakan bahwa untuk memilih bibit pala yang unggul jangan mengambil yang punya benjolan ini karena ini pasti pala jantan tetapi ambil bibit pala yang tidak ada benjolan di sini karena ini adalah 100% pala betina dan saat ini kita lihat buktinya tutorial saya dua bulan yang lalu ini sudah berhasil teman-teman semua dan ada juga yang masih pendek ini satu umur dua bulan semua dan ada juga yang ini baru keluar teman-teman semua ini lalu keluar juga masih keluar baru mau keluar pucuk ya baru mau keluar tunas masih sementara berjuang sementara mau tumbuh teman-teman semua tapi yang satu ini sudah tinggi jadi umurnya satu sampai tiga bulan tapi ini dua bulan sudah panjang sudah begini tinggi dan ini sudah siap ditanam di ladang di media tanah yang lebih luas karena sudah satu tahun teman-teman semua ini juga sudah satu tahun lebih tinggi lagi sudah siap ditanam di media yang lebih luas karena bibit tanaman pala tidak perlu kita harus menunggu sampai dia sudah tinggi saudara-saudaraku seperti ini sudah bisa kita tanam bahkan seperti ini juga sudah kita bisa tanam teman-teman semua dan alangkah bagusnya atau alangkah baiknya kalau bibitnya sudah besar apalagi kalau dia sudah tinggi misalnya sudah setengah meter atau satu meter karena kalau kita menanam bibit pala yang sudah tinggi seperti itu tiga tahun sudah mengeluarkan buah sudah mengeluarkan buah tetapi kalau kecil seperti ini lima tahun baru mengeluarkan buah ya buah percobaan buah percobaan tapi kalau kita menanam yang sudah agak tinggi misalnya satu meter tingginya tiga tahun itu sudah berbuah dan ini berdasarkan pengalaman pengalaman di kebun sendiri bukan berdasarkan kata orang atau bukan berdasarkan tutorial yang dilihat di YouTube teman-teman semua tetapi bukti penanaman di kebun sendiri mudah-mudahan teman-teman saya bisa videokan penanaman di kebun sendiri demikian kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua tapi jangan lupa subscribe like and share ya supaya kita tetap bertemu pada video-video saya selanjutnya demikian terima kasih